Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel inspektor Kiken Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bagikan bagaimana cara install Gcam untuk Samsung M13 ya teman-teman Seperti apa untuk caranya, simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua gak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel inspektor Kiken Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama kalian bisa masuk ke dalam deskripsi video Karena nanti link Kikennya akan saya sediakan di dalam deskripsi video ya teman-teman Oke langsung aja kita klik link Gcamnya terlebih dahulu Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Google Chrome Nah jika sudah berada di dalam Google Chrome, langsung aja kita klik Gcam Go Samim versi 5 Kemudian kita download, kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai Kita lanjut untuk langkah yang kedua Untuk langkah yang kedua, bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar nanti setiap saya upload konten baru kalian dapat pemberitahuan dari channel ini Oke kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga Nah untuk langkah yang ketiga, kalian tinggal install aplikasi Gcam yang sudah berhasil kalian download tadi ya teman-teman Dan kita tunggu sampai proses penginstalan Gcamnya selesai Jika sudah selesai, langsung aja kita buka aplikasi Gcamnya Maka tampilan awal dari Gcamnya akan seperti ini Kita bisa klik izinkan sampai selesai Nah ini dia Gcam yang sudah berhasil kita install tadi ya teman-teman Nah Gcam ini merupakan Gcam 32-bit Dimana Gcam 32-bit itu tidak memakai config ya teman-teman Namun di Gcam 32-bit ini juga tidak kalah keren ya teman-teman Nah di Gcam 32-bit ini juga sudah terdapat beberapa fitur Atau sudah tersedia beberapa fitur Seperti fitur ultrawide dan juga fitur makro Nah di atas ini juga sudah tersedia fitur mode malam Kalian bisa aktifin aja jika ingin kalian gunakan di malam hari Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan Gcam dan tutorial lainnya dari channel Inspector Gcam Terima kasih telah menonton